Presiden Joko Widodo menjenguk pasien luka korban tragedi Kanjuruhan di Rumah Sakit Saiful Anwar, RSSA, Malang. Tak hanya itu, Presiden juga meninjau stadion Kanjuruhan guna mendapatkan gambaran lapangan tentang peristiwa tanggal 1 Oktober malam tersebut. Selama kunjungan ke Malang, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri mengunjungi korban tragedi Kanjuruhan yang masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar. Presiden mengatakan pihaknya ingin memastikan para pasien mendapatkan pelayanan yang baik. Presiden juga memberi santunan kepada keluarga korban tewas tragedi Kanjuruhan. Presiden Joko Widodo menjenguk para korban tragedi di Stasiun Kanjuruhan, Malang. Saya ingin memastikan bahwa yang dirawat di Rumah Sakit ini mendapatkan pelayanan yang paling baik. Dan tadi saya juga berbincang-bincang dengan 1, 2, 3, 4 pasien korban di Stasiun Kanjuruhan untuk mengetahui kurang situasi di malam pertandingan 1 Oktober yang lalu. Presiden R.I. Joko Widodo juga meninjau kondisi Stasiun Kanjuruhan. Pasca tragedi sepak bola yang terjadi pada 1 Oktober lalu, guna mengetahui peristiwa yang terjadi saat itu. Presiden memandang bahwa tragedi Kanjuruhan disebabkan oleh banyak faktor. Saya sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan, stadion ini termasuk bangunan, terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3. Untuk memperbaiki, baik itu yang namanya pintu, pintu gerbang, kemudian posisi duduk, pagar, dan lain-lainnya, sehingga keselamatan penonton, keselamatan supporter itulah yang ingin kita utamakan. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa tata kelola persepak bolaan Indonesia perlu diperbaiki secara keseluruhan, baik dalam hal pertandingan, stadion, penonton, hingga pengamanan. Presiden juga menambahkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menyatakan kesiapannya untuk membantu memperbaiki tata kelola tersebut. Nusantara TV melaporkan